Hai tapi kalau 220 kita ambil posisi di 2 Mega ya 2 Mega seperti ini karena ini hanya 200k sedangkan ini 220k ya saya ambil di 2 Mega dan kita ukur seperti ini Hai dan didapat 218 berarti ini semua bisa digunakan ya kecuali ini hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua apa kabar kalian semua mudah-mudahan selalu sehat ya tidak kekurangan suatu apapun Oke hari ini pagi ini saya mau berbagi pengalaman sedikit masalah multi tester ini ya Hai jadi kemarin saya pakai untuk memperbaiki ataupun mau ngecek tegangan DC pada mesin TV yang yang saya bawa ya ini dia kok saya bawa Hai ini dia mesin TV nya Hai jadi kemarin tuh sudah saya pasang pada sosok posisi yang bener ini saya tutup kembali saya rapikan kembali karena ada masalah ini yang sedang saya ceritakan sekarang ini ya jadi posisinya seperti ini nah ini posisi mengukur tegangan DC ya di TV yang itu ya ini datangnya mesin hanya hanya mesin doang ya teman yang bawa hanya mesin TV jadi tabungnya juga tabung lain jadi saya pasang seperti biasa ini di ground untuk prop yang hitam nah seperti itu sudah pasang di ground ya dan langsung saya nyalakan ini TV karena ini penyakitnya dia hanya lampu indikator bergede-gede dia jadi saya mau cek saya nyalakan ini posisi Hai jamur jarum yang merah ini dia letaknya disini nah begitu ya begitu saya nyalakan tak ini langsung error Hai rupanya saya perhatikan disana kabel ground yang ini belum saya pasang kabel ground yang ketabung itu belum saya pasang jadi kemungkinan percikan dari playback itu induksinya sampai kemari sampai mengakibatkan multitester jadi error ini belum saya pasang baterai ya coba saya akan pasang baterainya nah ini seperti nah itu dia ya dia masih nyala tapi diop kan dia seperti ini seharusnya dia posisi op selectornya ini posisi op dia langsung mati ya padam ini masih nyala dan untuk fungsi-fungsi yang lain juga tidak bisa lagi digunakan ya contohnya seperti ini ini ya buzzernya sudah tidak nyala lagi Hai terus untuk mengukur yang lain Hai dia Hai error dan contohnya untuk mengukur tegangan arus listrik ya saya nyalakan di arus listrik sebentar nah itu dia jadi boleh dibilang ini error udah untuk mengukur DC juga mengukur tegangan 12 pol sebentar saya contohkan dulu ngukur DC 12 pol ini ya Hai 12 pol Hai nah itu dia jadi seperti itu maaf saya terbalik nah itu jadi error semua ya jadi tidak bisa dipergunakan kembali padahal ini satu-satunya multitester sayangannya sangat sayang cuman itu tadi karena keteledoran kita sedikit akibatnya multitester pun error seperti ini dan sudah saya coba untuk memperbaikinya ya ini saya bongkar sebentar saya bongkar dulu saya coba untuk memperbaikinya kita bongkar dulu baterainya saya coba sudah memperbaikinya untuk semua komponen ya tapi memang belum semua karena ini kalau untuk kapasitor atau kapasitor ataupun restan ini harus dilepas baru diukur tapi saya ukur sementara kayaknya ini semua enggak ada masalah ya tapi enggak mungkin ada enggak ada masalah karena ini kenyataannya sekarang rusakan gitu ya jadi yang sudah saya coba ukur saya lepas ini transistor karena saya ukur ini kemari dia core slide tapi setelah saya buka rupanya ini jalur yang kemari ini nyatu dia jadi ini transistor ini dia bukan rusak setelah itu IC yang dua biji ini ya saya coba buka ini lepaskan satu persatu dan saya ganti karena ini IC yang ini ada gantinya ini nomor serinya 358 ya 22 ini 358 ini fungsinya untuk apa saya juga belum paham nih karena saya terus terang ini buta untuk sistem ataupun cara kerja multitester ini ya jadi saya hanya meraba-raba hanya menduga-duga itu ya saya buka ini satu persatu saya nyalakan ini indikator tetap error seperti itu ya jadi untuk yang lainnya juga coba saya ukur seperti ini ini ada kapasitor kalau kita ukur dia kayak core slide tapi bukan ini bukan rusak untuk IC yang 358 terus ini ya ini ada saya stock dan ini saya tidak punya ini belum saya angkat saya coba belum saya angkat dan yang jelas yang ini juga pasti kalau pun rusak ini ya wajib dibuang semua ya karena tidak ada gantinya cuman untuk menambah wawasan menambah ilmu kita akan saya coba hari ini saya ulangi kembali untuk melepaskan IC yang satu ini ini coba akan saya lepaskan dan ini kemarin sampai jalurnya ada yang putus ya saya sambung kembali dengan kabel handset ini yang lembut dan untuk sekarang ini saya akan coba untuk membongkar yang ini ya kemudian kita nyalakan ini untuk dioda yang ini sudah saya lepas ini belum tapi saya ukur dia nggak rusak ya kemudian ada tr3 biji diatasnya ini coba saya ukur menurut saya tidak rusak ya ini semua sudah saya ukur kecuali kapasitor dan R nya ini karena saya ukur hanya begitu aja ya dia tanpa dilepas saya ukur begitu aja kayaknya sih nggak rusak jadi sekarang kita akan coba melepaskan ini 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 nomornya kayaknya sih agak susah dicari ya mungkin ada dijual ini tapi daripada membeli ini mungkin nanti lebih bagus dibuang aja semua ini beli baru karena harganya ini ini paling banter juga 100 ribuan ya jadi kenapa saya perbaiki ini kita akan mencoba dulu kita tahu cari tahu penyakitnya ya oke ini ini sudah saya bongkar saya lepas tidak ada pengaruh ini nggak mungkin bisa dilepas ya karena dia corcoran isinya ya CPU nya ini inilah otaknya semua disini prosesornya ini akan kita coba lepas nanti setelah saya lepas kita nyalakan kembali ini fungsi IC ini juga saya belum paham ya teman-teman semua fungsinya untuk apa ini saya belum paham terus terang saya belum paham ini jadi ini sekarang ini posisinya saya hanya meraba-raba belum tahu pasti dimana letak kerusakannya saya coba buka IC358 dua buah yang ada disana itu tapi hasilnya tetap sama ya nah ini sudah saya buka saya letakkan aja disini saya rapikan dulu nah setelah saya setelah kita buka kita akan mencoba menyalakan multitester ini dengan memasang baterainya nah seperti ini kita pasang dulu baterai dan lihat posisinya tapi tetap error ya buktinya dia di posisi off tetap dia error seperti itu tetap nyala maksudnya seharusnya disitu kalau selektor di posisi yang ini dia harusnya mati tapi ini tidak cuma kita akan coba dulu ke ini ya pengukuran dioda nah ini buzzernya hidup ya nyala nah ini baterai indikator baterai menunjukkan dia baterainya sudah lemah saya tes dulu ya nah ini berfungsi nih kalau tadi sebelum kita buka IC nya dia tidak berfungsi ini ya terus untuk mengukur tegangan kita ambil dulu disini ya di posisi 200V DC saya akan ukur tegangan dari sebuah power supply 12V ya ini dia nah itu kok 12,2V ya coba kita pindahkan ke posisi 1000V nah itu dia didapati 12V memang ini power supply 12V ya ini keluar 12V terus coba kita ukur untuk mengukur tegangan arus listrik ya ini posisinya ada disini nah saya akan nampakkan ya kita ambil di 750V AC coba perhatikan sebentar belum apakah itu ya 195V AC sekarang ini nah ternyata memang seperti itu berarti ini arus listrik di rumah saya ini sekarang hanya sisa seperti itu ya 197V AC jadi untuk fungsinya yang lain seperti mengukur kapasitor eh resistor ya kita coba dulu di posisi 100K saya akan coba ukur resistor dengan nilai sebesar 220V tapi kalau 220V kita ambil posisi di 2MB ya nah 2MB seperti ini karena ini hanya 200K sedangkan ini 220K saya ambil di 2MB dan kita ukur seperti ini dan didapat 218K berarti ini semua bisa digunakan ya kecuali ini kayaknya yang 200 tadi tidak bisa dipergunakan kembali nah itu 12 atau karena baterainya sudah berkurang makanya titiknya yang ada disini seharusnya 12, sekian dia titiknya tidak muncul mungkin baterainya sudah low ya sedangkan kalau kita pindah selektor ke 1000DC nah itu dia hasilnya 12V normal jadi untuk fungsi yang lain saya coba dulu mengukur kapasitor ya saya ambil di posisi 200 nano mana dia 200 atau 20 gak ada 200 nano ya ini salah saya nah saya rakan kemarin 20 wah salah itu bukan disini sorry ya teman-teman salah lihat di posisi 200 nano saya akan ambil kapasitor atau pemilar yang nilainya kurang lebih kita ambil aja lah 10 ya 10 atau berapa untuk uji coba ini nilainya berapa ya 8 nano ya kurang lebih 2 kilo eh 10 ini 10 nano 10 nano ya jadi 2000 pol DC oke saya ukur saya pindahkan kemarin ini apakah bisa untuk mengukur ini ternyata dia tak bisa buat mengukur ya nah kalau gak main ya ya jadi keseluruhannya berfungsi hanya untuk mengukur kapasitor ataupun ya hanya inilah ya bagian untuk mengukur kapasitor dia gak berfungsi lagi jadi setelah kita buka dan sudah bisa dipastikan bahwa yang rusak adalah IC yang ini ya sebentar IC yang tadi kita buka ini nomornya saya kurang paham tapi nanti di akhir video ini mungkin akan saya cari nomornya akan saya tulis disitu ya di nanti saya akan usahakan berapa nomornya jadi kerusakan tadi sudah kita dapati yang rusak ini ya IC yang ini kalau yang ini saya rasa dia belum rusak oke mungkin itu saja yang bisa sampaikan pagi hari ini untuk menambah ilmu dan wawasan kita ya terima kasih yang sudah subscribe kemudahan dimudahkan rezekinya dan panjang umur selalu ya sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa